Intro Seorang wanita parubaya bernama Nettie ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di rumah kos miliknya di Jalan Badak Kecapatan Medan Area, Sumatera Utara. Intro Korban ditemukan dengan luka yang sangat parah di bagian wajah, tangan, dan dada. Peristiwa ini terungkap setelah salah seorang warga bernama Hartika Sari mendengar suara keributan dari dalam rumah kos korban. Saat dicek, Hartika melihat Nettie sudah tergeletak dengan luka yang sangat parah. Selain itu, ia juga melihat seorang penghuni kos yang langsung melarikan diri membawa tas. Terus ada pintu, pintu terus masuk ke rumah tangan. Saya ketunggu Acik itu keluar dari sini pastinya di gang itu. Dijawab dia, gila kakak, gila dia itu katanya. Jalan lah dia seperti biasa. Saya pas nyantar nasi, dengar suara ngorok itu aja saya berhenti gitu. Gak ada maksud ngapa-ngapai gitu banget. Dengar suara ngorok, terus saya panik juga kan, kakak itu jatuh, kakak itu jatuh gitu. Acik itu cuman udah bergegas bawa tas dia keluar. Jadi saya jegar aja langsung dari gang itu. Udah, Acik apain kakak itu? Dibilang dia, kakak itu gila katanya gitu. Jadi saya diem lah kan orang dia bawa tas rangsel. Supaya saya masuk lah kan, kakak itu udah berdarah. Cuman saya pikir jatuh kan, pak. Ini lah, berserak gitu lah darahnya. Cuman kalau posisi badan dan luka-luka, saya gak nampak. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian telah memperlihatkan pelaku. Usai menghabisi nyawa korban dan langsung kabur. Polisi dari Polsek Medan Area dan tim Inafis Polrestabes Medan telah melakukan olah TKP. Dan membawa jenazah korban ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan telah memastikan bahwa kasus ini sedang ditangani serius oleh pihak kepolisian. Tim penyidik saat ini sedang memburu pelaku yang masih buron. Berceritanya kan sudah clear, tidak terlalu dari konteks kronologisnya sudah jelas CCTV juga clear, tinggal kita mencari keberadaan tersangka. Inisialnya ada apa, pak? Adalah pasti. Habun, habun ya pak? Inisialnya K, kabun. Sub indo by broth3rmax